Pemirsaan enam korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Boyolali dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Sementara delapan orang yang dirawat di rumah sakit mulai membaik. Empat diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Sekeluarga berjumlah enam orang yang menjadi korban kecelakaan maut di Boyolali tiba di kampung halamannya di desa Jekek, Kecamatan Barun Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Empat jenazah disalatkan oleh warga setempat dengan posisi jenazah di dalam ambulans. Setelah disalatkan, empat jenazah bernama Suparti, Sridamayanti, Yaudi, dan Cahyatin kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum desa Jekek. Sementara dua korban lain yang berasal dari Nganjuk yaitu Binti Suciyati dimakamkan di desa Katerban, Kecamatan Barun, Kabupaten Nganjuk, dan Agus Kusnudin dimakamkan di desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Enam korban meninggal dunia tersebut meninggalkan lima anak-anak. Mereka mengalami luka akibat kecelakaan tersebut dan dirawat di rumah sakit Boyolali. Menurut keluarga, para korban ini meninggal saat akan pulang dari Purbalingga ke Nganjuk. Namun dalam perjalanan, mobil yang mereka tumpangi ditabrak untuk pengangkut besi. Setelah itu, yang namanya Pak Tarnak kan asli sana, tinggal di sana, tinggal masih tinggal hari raya di sana, terus keluarganya pulang ke Nganjuk, terus sampai Boyolali kejadian. Jadi ini perjalanan pulang kembali ke Nganjuk? Kepala Humas Rumah Sakit Indriyati Boyolali mengatakan, dari delapan orang yang dirawat akibat kecelakaan itu, empat diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Sementara empat korban lain masih dalam perawatan dan kondisinya berangsur membaik. Mayoritas korban yang dirawat mengalami luka di bagian kepala dan patah tulang kaki karena tercepit badan mobil. Dari Nganjuk, Jawa Timur dan Boyolali, Jawa Tengah, ANews melaporkan.